Pemerusaha tujuh tersangka kasus tindak pidana narkotika diamankan jajaran Satres Narkoba Polres Tabanan selama Maret 2024. Untuk pertama kalinya, aparat di Tabanan mengamankan barang bukti dua paket hasis dengan total berat 2,11 gram neto. Wakap Polres Tabanan Kompol Suriat Majadah menyampaikan jajaran Satres Narkoba juga mengamankan 12 paket sabu masing-masing dari tersangka Rudal 36 tahun asal Tabanan, Tompel 32 tahun buruh asal Tabanan, Gung Mandrak 42 tahun honorer asal Tabanan, Fendi 33 tahun dan Basir 34 tahun asal Jawa Timur dan Julius 46 tahun asal Tabanan. Untuk hasis adalah pertama kalinya ditemukan oleh jajaran Sat Narkoba di Tabanan. Barang terlalang ini diakuinya cukup langka, mengingat jenis ini kerap banyak digunakan oleh orang asing. Hasis ini adalah resin dari ganja yang biasanya diolah dari getah tanaman ganja yang dijadikan bubuk atau menjadi lempengan padat seperti dodol. Barang bukti hasis ini ditemukan pada tersangka dana 31 tahun, wira swasta asal Jawa. Dari tersangka diamankan dua plastik klip hasis seberat 2,11 gram neto di dalam mobil tersangka. Barang ini digunakan dengan cara dilinting kertas seperti rokok pada umumnya. Efek dari penggunaan hasis sama dengan penggunaan ganja, karena pada umumnya keduanya mengandung THC. Untuk kasus narkoba dengan barang bukti hasis, memang ini barangnya agak langka. Kenapa? Ini memang untuk diperhatikan agak lebih mahal. Karena ini hasis adalah merupakan kurunan daripada ganja. Semi-sintetisnya ya ini, hasis. Dari pengakuan para tersangka, barang bukti paket sabu ini selain diedarkan juga digunakan sendiri. Rais Wantara, Bali TV